Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang Anda akan alami dan saya alami dan yang sudah Anda alami dan saya berharap Bapak Ibu, anugerah Tuhan lipat dalam hidup ini Anda boleh terus belajar, membaca, mengerti, mencari tahu dan banyak hal Tuhan akan bicara kepada Anda mengenai satu hal yang Anda harus lakukan Terima kasih Bapak Ibu sudah sekalian Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana kami akan pelihara ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Terlebih lagi Bapak Ibu, Anda yang menangis sakit Anda sedang dalam masalah yang menerpah hidup Anda Anda harus mengerti Dari pertobatan Anda Anda harus mengerti Engkau sudah diubahkan dari orang yang baru Engkau sudah mengalami satu hal yang baru Kematian di kayu salib nilainya jauh melebihi semua yang ada di zaman berjanjian lama Bapak Ibu, banyak orang mengira satu pertobatan itu adalah merupakan sebuah hal yang biasa Bagi saya tidak Bapak Ibu Pertobatan adalah asal mula Engkau akan mengalami perubahan dalam hidup dan perubahan yang baik akan engkau alami Oleh karena itu Bapak Ibu hari-hari ini tetap percaya pertobatan Anda dan Anda mengerti mengikut Yesus dan itu akan mengubahkan seluruh hidup Anda Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menonton dan Tuhan memberkati Bapak Ibu sudah sekalian Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Tuhan berkati berlimpah-limpah Hari ini kita membahas mengenai Hawa Kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan Adam Adam bersama dengan Tuhan Adam memberi nama binatang Adam itu luar biasa dia bekerja sendiri sendirian tidak pernah capek Bapak Ibu Adam memacu dia menyirami dia melihat cuaca dia tahu bagaimana situasi tumbuhan-tumbuhan di muka bumi dia tahu binatang-binatang yang memberikan nama pada binatang-binatang dan Adam adalah sahabat daripada Tuhan sendiri Adam itu sungguh luar biasa saya mengerti Adam itu luar biasa karena Iblis seperti tidak pernah bertemu dengan Adam seumur hidup Adam sungguh orang yang luar biasa Bapak Ibu karena melihat mengenai Adam tapi Adam dalam hidupnya tidak menemukan seorang penolong yang sepanat maka kemudian Tuhan memberikan Adam sebuah rasa ngantuk dan tidur lelap sekali waktu dia tidur Tuhan mengambil satu rusuk kenapa gak sakit Adam belum berdosa Bapak Ibu diambil rusuknya dan diciptakan sebuah seorang Hawa Hawa Hapa artinya adalah life kehidupan pemberi kehidupan namanya kalau dalam bahasa Inggris Eve tapi saya menyebut dalam bahasa Ibrani Hapa artinya kehidupan nah Bapak Ibu waktu Hapa diciptakan Adam ini kemudian Adam tidak lama jatuh dalam dosa dan hilanglah semua itu tapi cerita di Alkitab kalau kita melihat cerita itu cukup mengganggu sebetulnya dikatakan bahwa Mesias Tuhan Yesus adalah Adam yang kedua kenapa dikatakan sebagai Adam yang kedua kata-kata cukup mengganggu tapi saya mencari tahu kenapa Alkitab mengatakan Tuhan Yesus adalah Adam yang kedua kenapa Mesias adalah Adam yang kedua Bapak Ibu kalau kita melihat Mesias dan Adam betul bahwa Adam menjadi tertidur dan kemudian diambillah rusuknya jadikan sebuah seorang Hapa yang akan menolong dia yang akan mendampingi Adam tetapi arti kata tidur itu ada dua arti Bapak Ibu tidur ya tidur tapi ada arti kedua adalah meninggal makanya Bapak Ibu kalau Anda mengerti ke dalam tanganmu aku serahkan kehidupan itu adalah doa diucapkan anak-anak Yahudi kalau waktu kecil diajarkan doakan doa itu malam sebelum tidur sebelum orang Yahudi tidur kalau mereka berdoa mereka akan ingat kata-kata Tuhan Yesus itu sebab dalam tanganmu aku serahkan kehidupanmu kata-kata yang Tuhan ucapkan di kayu salib itu adalah ucapan yang sering kayak orang Israel doakan waktu dia masih kecil jangan tunda menerima Yesus hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa selalu ada waktu bagi dia tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda mari ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin Tuhan Yesus ampuni semua kesalahan dan dosaku saat ini dengan sadar dan rela aku mengundang engkau sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat hidupku terima kasih Tuhan Yesus untuk nama aku telah dicatat dalam kitab kehidupan amin nah Bapak Ibu artinya tidur itu bisa berarti mati meninggal Mesias harus meninggal waktu Mesias meninggal apa yang terjadi waktu meninggal perutnya ditusuk oleh tombak darahnya mengalir itu cerita sama dengan Adam diambil rusuknya oleh Tuhan tetapi Adam diambil dia belum berdosa diambil ya Adam tenang-tenang saja sedangkan Kristus itu mati bagi Anda dan saya menanggung dosa Anda dan saya sehingga waktu dia meninggal terbukalah tubuhnya disopek oleh ujung dari tombak dia dihancurkan dan hari itu Tuhan melahirkan seorang dilahirkan dari Tuhan Yesus Hava siapa Hava kalau Adam pertama dan Tuhan Yesus kita adalah Adam kedua satu persamaannya kalau Hava siapa persamaannya Anda harus mengerti persamaan adalah Anda dan saya kita adalah Hava kita adalah dipersamakan seperti Hava yang lahir dari kematian Adam Adam waktu tidur dia mati tidur diambil rusuknya Mesias waktu meninggal tidur diambil sebuah keluar dari Mesias yang itu adalah Anda dan saya engkau dan saya ditebus dari dosa engkau dan saya ditebus dari kematian engkau dan saya dijadikan manusia yang baru dan engkau dan saya hari itu kita akan mengalami pemulihan Bapak Ibu waktu Anda mengerti kisah ini kita adalah seperti Hava hari Kristus bekerja bersama dengan kita sebagai seorang pepantap sebagai seorang tokoh yang kita ikuti maka kalau kita berdasarkan dengan Tuhan Tuhan menjadi kepala dan kita menjadi pengikut Tuhan Yesus maka kita akan melahirkan banyak karya di muka bumi ini Bapak Ibu sudah melihat karya hasilnya Bapak Ibu akan cerita mengenai karya itu dalam tayangan-tayangan yang lalu terutama kalau Bapak Ibu masih ingat tayangan dari Bunga Lili Bapak Ibu dengarkan kembali Bunga Lili Bapak Ibu karya Tuhan yang dihasilkan dengan berjasama dengan Anda dan saya Hava melahirkan anak-anak Anda melahirkan dan terus Tuhan Tuntun Tuhan Tuntun tetapi kemuliaan Tuhan tidak dapat untuk disebelangi Bapak Ibu anak-anak dari Hava ini kemudian turun dan melahirkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus akan membawa Anda dan saya dalam keselamatan yang abadi kita membaca ayat Bapak Ibu dari Efesus kelima ayat 31 Efesus 5 31 sebab itu laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua jadi satu daging rahasia itu besar terus katakan rahasia itu besar sekali tetapi aku masukkan hubungan Kristus dan jemaat bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istri seperti dirimu sendiri dan istri tidaklah menghormati suaminya Bapak Ibu hubungan itu terjadi karena dasarnya adalah Kristus mengasih kita cerita itu Paulus maksudkan adalah semua hubungan yang indah dari seorang kepala dan jemaat sejak hari itu kalau Anda turut sama Tuhan Yesus Anda ikut Tuhan Yesus Anda bekerja sama dengan Tuhan Yesus Anda menjadi penolong menjadi orang yang bekerja untuk kepentingan Adam yang terjadi Adam yang Mesias itu Bapak Ibu maka Anda akan melahirkan hal-hal di muka bumi yang bermakna Anda tidak hanya melahirkan hal-hal yang biasa-biasa saja hal-hal yang menjadi biasa bagi orang hal yang sudah dibuang bagi orang bukan bagian Anda dan saya kita akan menghasilkan hal-hal yang besar itulah sebabnya waktu Hawa lahir di muka bumi Hawa menjadi penolong dari Adam dan kita adalah Hawa yang diubahkan lewat kematian Tuhan Yesus Anda dan saya sudah lahir baru Anda lahirkan kembali dan menjadi baru lahir baru Bapak Ibu dan setelah lahir baru orang bertanya bagaimana Hawa dilahirkan Hawa dilahirkan dengan membuka Adam waktu di Adam dibuka itu tubuhnya sepertinya tidak mengalami apa tetapi dalam jadilan baru Tuhan Yesus tubuhnya dihancur lewat pencurahan darah lewat pencurahan air yang keluar hari itu engkau dan saya boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan yang hidup dan hari itu juga adalah saya lahir baru menerima anugerah kekal daripada Tuhan lahir baru itu merupakan sebuah jatah yang besar sekali adalah merupakan satu anugerah yang besar sekali akhir baru disini merupakan satu penugasan Tuhan sejak anda lahir baru anda di tugasan Tuhan pergi kepada bangsa yang lain kepada orang lain kepada orang yang belum kenal Tuhan bahwa Tuhan adalah tokoh yang harus sembah anda dan saya telah menitakan Tuhan hari ini untuk masuk dalam kerajaan yang abadi kita melihat Adam dan Hawa sebagai sebuah gambaran di masa lalu melihat sebuah gambaran yang Tuhan akan tetapkan dan dia akan menjadi Adam yang akan meninggal itu Bapak Ibu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib Anda dan saya hari ini Anda sudah bertobat saya sudah bertobat hari ini kita diminta untuk pergi untuk pergi dapatkan pesan Tuhan ini karena Tuhan inginkan engkau berbuah engkau menghasilkan dan buahmu itu tetap betapa Tuhan mengharapkan buah itu tetap dan akan bertumbuh dan akan manis Bapak Ibu kalau Anda melihat kisah ini Anda akan mengerti dalam seluruh kisah Tuhan ajaib sekali menyelamatkan Anda dan saya dari Sampai jumpa selamat menikmati